Nama gue Babe, gue adalah anak orang kaya di negeri ini. Semua keinginan gue pasti bakal dituruti. Semua itu karena ayah gue seorang miliarder yang memiliki banyak perusahaan. Dan hari ini adalah hari pertama gue masuk sekolah. Ayah gue marah saat gue meminta uang pada waktu yang tidak tepat. Akhirnya, Babe si anak orang kaya langsung cabut ke sekolah. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Babe lain dengan Adul. Adul adalah anak dari seorang tukang bangunan. Dia orang yang sederhana, ramah, dan baik hati. Mari kita simak kisah si Adul. Oke guys, welcome back to with me. Bersama gue lagi di channel Eh Hans Boy. Nah, jadi kali ini kita bakalan bikin detail series ya teman-teman. Cerita kisah si Adul ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang si Adul ini bakalan berangkat ke sekolah ya karena jarak dari rumah ke sekolahnya itu jauh ya teman-teman ya. Dan dia hanya mengendarai sepedanya ya teman-teman. Dan bapak si Adul ini adalah seorang tukang bangunan ya teman-teman ya. Nah, jadi si Adul ini pokoknya susah lah teman-teman ya. Beda dengan si Babe. Babe adalah orang yang sangat kaya ya teman-teman. Dia berangkat sekolah aja naik motor ninja ya teman-teman. Di depan rumahnya juga banyak mobilnya. Ada dua. Sport semua lagi teman-teman. Bukan, eh belum lagi di luarnya ya teman-teman mobilnya ya. Ternyata bapak si Babe itu adalah miliarder ya teman-teman ya. Dia punya banyak sekali perusahaan. Pokoknya banyak ya teman-teman ya. Beda dengan Adul. Bapaknya yang hanya seorang tukang bangunan. Adul juga ini ke sekolah bajunya lusuh ya teman-teman ya. Kotor. Dekilah pokoknya ya teman-teman. Beda dengan Babe ya. Rapih. Bersih bajunya ya teman-teman. Nah jadi ceritanya si Adul ini telat ya terlambat ke sekolah. Sama si Babe dan mereka juga bakalan nantinya ketemu ya teman-teman di sekolah ya teman-teman. Nah jadi pokoknya kita bakalan bikin cerita si Adul ini lebih menarik ya teman-teman ya. Dengan beberapa episode. Pokoknya abis ini kita bersambung nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman kita udah sampai ke sekolah ya. Dan ternyata disini udah ada motor si Babe ya teman-teman. Wah ada orang tuh. Coba lah kita samperin si Babe ya teman-teman ya. Halo bro. Telat juga lo. Bro. Lo ke sekolah sama gue ya? Iya kenapa ya? Lo telat bro. Keliatannya gimana lo? Yaudah kita bareng-bareng aja bro. Siapa lagi? Nama lo siapa? Babe nama gue. Oh Babe. Kenalin nama gue Adul. Sok kenal lo. Dekil. Kita main main nih bro kita kan telat nih. Ayolah bro kita main. Dekil lo. Jangan main nama gue lo. Otor. Yaudah bro gitu amat. Ikut gue. Wawas lah. Gue mau cabut. Oke guys. Nah. Jadi. Si Adul ini. Pengen kenalan sama Babe ya teman-teman. Tapi si Babe ini gak ngerespon sama si Adul ya. Aduh parah men. Karena. Kata si Babe si Adul ini dekil kotor katanya. Gak pantas jadi temen dia katanya. Waduh parah tuh si Babe ya. Tapi. Slow aja ya teman-teman ya. Kita santai aja Adul ya. Gak. Masukin ke hati. Biarin dah. Parah ngomong apa. Oke teman-teman. Si Babe ini keliatannya. Gak mau banget ya kita deketin ya. Tuh parah. Lah. Gue udah pada pusing. Ini lari-lajian gue keliring lapangan. Abis gue mau masuk kelas. Malah telat lagi. Padahal masih pagi. Enak nih sambil musikkan nih. Aduh. Capek gue. Capek juga nih gue. Aduh. Setirah dulu lah gue lah. Ganggu gue aja. Pasti enak juga nih lagunya. Lu disini juga lu. Gue mau nyariin lu. Ya bos. Gue lagi. Ngetah lagu nih. Enakin nih. Nah jadi gini nih. Gue pengen ngerjain tuh. Si siapa sih itu anak baru tuh. Si Adul ya. Dia itu mah bukan anak baru bos. Itu mah barengan kita. Ya pokoknya gue pengen ngerjain lah. Udah dia tuh. Dekil. Oke temen-temen. Ternyata si Babe punya rencana buruk ya temen-temen ya. Dia bakal ngerjain si Adul. Oke Dul. Kita mau kemana dulu. Oh pokoknya kita bakalan. Tetep ya. Si Babe. Karena Adul ini orangnya. Ramah ya temen-temen ya. Baik. Dia gak mandang mau jahat mau apa ya. Dia tetep. Sana. Sepi ya temen-temen ya. Sekolahnya udah pada masuk semua soalnya ini. Wah itu dia tuh. Si Babe sama si Otong. Kita samperin aja ya temen-temen ya. Oh pas yang dilakuin itu diskusinya tuh serius banget. Kita samperin temen-temen. Ngapain sih mereka berdua tuh. Enggak ngajak-ngajak gue lagi. Waduh. Eh kalian lagi ngapain. Banyak cincang lu dulu. Duduk lu. Asah ini. Lu tuh dekil gak usah temen-temen sama gue ya. Lu tuh gak pantas kalau temen-temen sama gue. Udah asah lu. Tangan lu satu lagi sini. Gak pukul lagi nih. Sakit gak? Makanya lu jangan cek enak sama gue lu. Lu tuh jelek. Sana lu. Lu gak tau siapa gue ya. Kurang kaya nih. Oke temen-temen. Ternyata jahat juga perlakuan si Babe kepada si Hadul ya temen-temen ya. Padahal si Hadul cuma pengen temenan sama si Babe ya. Tapi si Babe segitunya ya temen-temen. Sampai dipukulin. Parah itu si Babe. Oke temen-temen. Kita kabur. Kita menghindar dari si Babe temen-temen ya. Kita takut dibully lagi temen-temen. Kemarin kita ya. Kita... Wah. Kekuburan emak aja lah. Karena temen-temen ya emaknya si Hadul ini udah meninggal ya temen-temen ya. Dibunuh sama orang jahat ya. Makanya untuk merenungi nasibnya si Hadul ini bakalan ke ini. Kemakam ibunya ya temen-temen. Dia bakalan ngambil sepeda dulu temen-temen. Dengan tubuh yang penuh luka ya si Hadul ini berjalan ya temen-temen ya. Berlari-lari. Dia mau ke makam ibunya. Wah ada motor si Babe ini. Tendang lah. Nah. Oke. Oke temen-temen. Kita udah naik sepeda. Dan sekarang kita bakalan ke makam ibunya Hadul ya temen-temen. Oke. Kemana kita? Kita jalan ya temen-temen. Nah jadi pokoknya si Babe ini antagonis banget ya temen-temen ya. Jahat banget ya. Sampai segitunya si... Hadul pengen temenan doang ya. Dia sampai gitunya mau kulit. Mentang-mentang dia orang kaya ya temen-temen. Kaya juga itu bapaknya bukan dia sebenernya. Mending si Hadul mandiri ya. Waduh hujan ya temen-temen ya. Oke. Si Hadul ini bakalan ke ini. Kemakam ibunya ya temen-temen. Kasian juga dia temen-temen. Aduh. Mana sih ini pintu masuknya orang. Oh kesini ya temen-temen nih. Oke kita masuk temen-temen kesini. Wih hampir aja nabrak ya. Oke kita turun disini. Gue mau kemakam ibu. Gue pengen merenungin. Nasib aduh. selamat menikmati aduk kaknya ibu aduk disini di exit sama teman-teman aduk juga kalau ibu masih ada mungkin nasib aduk kayak gini oke teman-temannya ternyata si aduk ini kemakam ibunya buat merenungin nasibnya ya teman-teman karena memang dulu keluarga si aduk itu sangat kaya ya teman-teman tapi saat itu dirampok ya teman-teman sama penjahat makanya si aduk nasibnya kayak gini ya teman-teman sama bapaknya tak berdaya ya teman-teman ya dan si aduk sedang meratapi apa itu sungai-sungai oke lah kita pulang aja ya teman-teman takut bapaknya aduk 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 kita pulang dulu jadi teman-teman cerita ke belakang ya saat itu si keluarganya si aduk ini kaya banget ya teman-teman ya tapi saat itu juga dirampok ya teman-teman sama seorang penjahat makanya artanya itu semuanya dirampas ya teman-teman ya dan gak ada yang sisa pokoknya ya terus ibunya si aduk ini tembak ya sampai menjahat itu dan akhirnya meninggal nah makanya cuman ada bapak aduk sama si aduk ini ya saat itu si aduk dulu masih SD ya teman-teman ya makanya aduk sampai sekarang itu mandiri ya teman-teman karena dididik dari dulu dia mandiri ya sama bapaknya oke teman-teman akan ke cerita selanjutnya ini si aduk bakalan bangkit atau bakalan melawan si itu tuh teman-teman si babe ya apakah dia dengan melawan kejahatan lagi atau tidak oke teman-teman kita lewat sini aja karena kita salah jalan teman-teman harusnya belok ke kiri malah belok ke kanan kita salah jalan oke lah teman-teman kita lewat sini aja ya teman-teman ini mau balik lagi ke sekolahan teman-teman waduh kita salah jalan nih gak apa-apa lah yang kita nyampe ke rumah ya teman-teman ya mana teman-teman si babe udah gak ada udah cabut kayaknya tuh kita disiksa sama si babe waduh parah tuh si babe tuh loh sananya hujan ya teman-teman ya baju si adul juga basah ini kasian banget ya teman-teman aduh parah itu sih gara-gara si babe sebenernya teman-teman dia jiksa si adul lagi aduh adul ini sebenernya ramah ya teman-teman dan dia kesesaman orang itu kayaknya welcome pokoknya akrab banget lah ya teman-teman makanya dia gak mandang siapa-siapa tapi si babe tuh perlakuannya jahat banget ya ke si adul sampai-sampai dia disiksa gitu ya gara-gara si adul pengen temenan doang padahal itu parah-parah si babe oke teman-teman sebentar lagi kita nyampe rumah kita nah ini rumah kita tadi waktu wali tuh ada tempat kerjaan ayahnya adul ya pak kenapa ha sabar pak ya oke oke se-whatsapp guys cukup sampai disini ceritanya kalau kalian suka jangan lupa buat like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya teman-teman dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini ya teman-teman agar tidak ketinggalan cerita-cerita kisah si adul berikutnya oke guys saya pamit undur diri dadah jangan lupa subscribe so Terima kasih telah menonton!